Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim wassalatu wassalamu alai asrobil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wasawbihi ajma'in amabadi Sekala puji bagi Allah, Tuhan Zulul Alam, semoga salawat dan keselamatan terjurakan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya Selamat berjumpa lagi dengan channel Islam Kita, Berita Islam, Berita Kita, Allahu Akbar Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk klik tombol subscribe, like dan share atau bagikan info kebaikan ini Agar bisa juga diketahui oleh teman-teman Anda Semakin banyak dan mendominasi channel-channel kebaikan berarti maka semakin sulit channel-channel keburukan untuk tampil di layar handphone teman-teman sekalian Dengan demikian, semakin menambah iman bagi teman-teman muslim dan insya Allah menjadikan hidayah bagi teman-teman non-muslim Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT Amin Judul video kali ini adalah Dr. Kiki Karissa Grani, MMAAAK Cina Pintar Masuk Islam Sungguh mengaruhkan kisah Karissa Grani Dr. Kiki ini sempat menerima ancaman pembunuhan dari suaminya karena berganti keyakinan menjadi pemeluk Islam Founder Ikhlas Foundation, Hany Kristianto menceritakan Karissa mendapatkan dita ya Allah hingga menemukan kebenaran hakiki dalam Islam Upaya Karissa menjalankan ajaran Islam ternyata tidak mudah Karissa mendapat perlakuan kasar dari suaminya sendiri Karissa menjalankan ibadah diam-diam tetap ketahuan dan dikasari pada April 2020 Bahkan dizalimi, dilarang sholat, dan diancam Kata pria yang akrab di Sapa Kohani pada Republika Sabtu 6 Juni Walau mendapatkan ancaman, Karissa tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Termasuk menjalankan puasa dan sholat masih dengan cara sembunyi-sembunyi Keringat mengalir deras sampai basah tiap sholat karena takut ketahuan Proses kekerasan pada Karissa Turut mendorong pelaporan kasusnya ke polisi, KPI, dan LPSK Tujuannya sebagai pertanggung jawaban suami atas kekerasan pada Karissa Untuk lebih jelasnya Mari kita ikuti penutulan langsung Beliau Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.